Hai Hai selamat datang di channel bukti Rido tamu jago sekali jangan lupa subscribe dan pecat loncengnya untuk melihat video-video keren dari bukti Rido dan jangan lupa juga sertakan like comment dan share ke teman-teman kalian Oke guys makasih ya guys bergambar with me pada video kali ini gua kasih tutorial cara buat video cara judul tepuk kasih halaman setelahnya menggunakan lagu DJ gemes aku memang gemes pengen kurmas yang viral di tiktok keselnya seperti ini ganteng doang nonton kagak di subscribe canda subscribe jika sebelumnya setelahnya langsung aja kita ke tutorialnya seperti biasa baru dan jika sudah masukkan menonton audio yang sudah gue taruh di deskripsi jangan lupa kalian tanda ebitnya sampai di akhir jika sudah tanda ebitnya sampai di akhir masukkan satu buah satu buah foto dulu ya bentar ini kalian panjangkan sampai di sini 3.17 oke kemudian tambahkan lagi foto oke tambahkan foto lagi panjangkan sampai sini atau foto kanan di 709 panjangkan kalian potong kalian potong lagi kemudian di sini kalian tambahkan foto kita tambahkan foto disini ya nah ini eh ini aja kalian panjang foto ini sampai disini sampai disini foto tengah di 7-10 kemudian sini kita tambahkan efek ke distortion tower eh salah di made and meski yang wipe atau usap untuk start kita kasih ke 50% dan di end kita kasih ke 120 ke 120 angle kita kasih aja ke 45 oke nah kemudian kefaat gerak kasih di akhir kemudian di akhir kemudian di tengah di 53,5 kerakkan kebawah sini nah oke kemudian di awal kita lagi kerakkan kebawah banget mpj hilang untuk kan kiri kasih kurva seperti ini oke nah gitu ya kita juga sudah duplikat yang atas kita ubah engelnya menjadi ke sekitar segini nah ke 25 bulat n kita kasih ke 50% oke dan di start kita ubah ke kemudian di akhirnya bener ya bener ya bener ya bener kayak tadi nah oke kemudian jika sudah di sini kita gerakkan lagi gerakkan lagi akhirnya kita gerakkan lagi gerakkan lagi kita berkenah taruh di sini nah di sini ya kita taruh oke yang di awal baru kita hilangin sampai habis Oke oke Hai kem tekan kiri kurpakai seperti ini juga sama kita di nah gitu ya kemudian kita potong di bawah tengah sini kita kasih bareng shadow bak kasih stroke kuak warna putih kasih ke-15 kemudian ke efek zoom khas kifang di awal disini terkasih ke-900 ke-800 oke terkasih lagi ke-600 nah kasih kita lagi ubah ke-1080 mentokan ke kanan untuk kanan ya kasih kurva seperti ini kuku kopi kurva paste ke sama kiframe nah gitu bentar kesehatan muter kesehatan di awal dikasih kelima kembali 5 kasih lagi kelima kesehatan lagi ubahkan nol mentokan kanan nah oke kemudian kalian potong-potong sudah tambahkan lagi foto kalian panjangkan aja sampai disini 1107 gua kalian potong-potong oke di potong-potong aja bentar nah oke jika sudah foto disini tambahkan efek di move edit distortion atau warp tilt atau bin akan aktifkan mirror tambahkan lagi efek di move atau transform oskelet atau obang gambing sudut sudut kasih ke-90 frekuensi biasa ke-1 manitode kita kasih ke-0 kasih kiframe mentokan kanan keyframe lagi ketiga 50 mentekan kiri kasih kurva seperti ini kopi kurva tambahkan efek di move atau transform swing atau ayun frekuensi kasih aja ke satu ke-80 aja yang ke-1 kasih kiframe kayak biasa ke-3 mentekan kiri kiframe lagi ubah ke nol mentokan kanan ngel dua kaki frame kita ubah ke dua aja ke biasa mentekan kiri ubah ke nol mentokan kanan nantikan tambahkan efek di efek foto-transform random disk flash di efek foto-transform random disk flash di sini magnetet kita kasih aja ke-030 evolusi evolusi juga ntar manitode kasih kiframe di akhir kemudian di awal ubah ke-0 ntar ini ntar aja kira ini ntar aja kita reset default dulu ntar aja tambahkan lagi efek kemudian di blur linear ini nanti kita atur matikan dulu tambahkan lagi efek di bagian foto-transform lagi yang mana ya ntar 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 gue inginnya dulu guys oh iya di blur motion tambahkan lagi efek color and light exposure kasih kiframe di akhir kiframe lagi ubah aja ke 2 oke atau ke 150 menekan kiri oke paste kurva tadi kita copy efek oh iya ada satu efek lagi maaf ke distorsi dan turbulence oke matikan dulu biar nggak nge-like offset ke 64 setelah yang kasih keyframe ke 170 menekan kiri keyframe lagi ubah ke 0 menekan kanan keyframe kasih ke atas sedikit sedikit evolusi ke 44 oke nah huruf ke xy scale kasih keyframe ubah ke 0 50 menekan kiri kasih kasih keyframe lagi ke 2 21 menekan kanan keyframe lagi kalau taruh di atas sedikit oktok ke 1 aktifkan disini kita copy efek paste disini kemudian disini kita paste lagi matikan turbulence aktifkan efek ionnya di sudut kasih keyframe di awal keyframe lagi kasih ke 0 apa ke min 90 menekan kanan frekuensi kasih aja ke 0 50 menetode kasih ke 180 oke nah menekan kiri dikasih kurva setengah kayak ini kita lihat dulu oke sudah pas kita copy efek ini kita kasih efek horizontal oke berikutnya kita paste paste lagi kasih efek horizontal kemudian kita paste lagi oke oke disini juga kita kasih horizontal disini kita kasih horizontal disini horizontal ya kita paste efek disini kita kasih kita paste aja langsung yang disini kita paste kasih horizontal ntar oke oke disini paste kita kasih horizontal nah disini kita paste aja nah bentar kita copy efek ini di awal kemudian disini kita paste kita manjakan efek turbulence di random base glass kasih keyframe 50 ini di awal ubah ke 0 menekan kanan evolusi kasih keyframe di akhir atau di tengah aja oke taruh di 53% menekan juga yang akhir nah disini di awal kita kasih ke 0 50 menekan kiri di sheet juga kasih keyframe di tengah di awal ubah ke 0 30 atau 0 50 menekan kiri kasih kurva semua kayak ini oke bentar oke kayak ini kurvanya nah gitu kita aktifkan aktifkan ininya efek ini kemudian kita menjelaskan dulu copy efek itu ini kita tinggal paste paste aja oke lalu paste paste tertisa di sejarah kita di ini kita lalu lebih menerima kita pas youtube wat kena gian di akhir-akhir di awal kasih ke-9 dulu ini terlihat dengan ceknya ke-2 atau pakai kedua-dua-dua ke-5 jadi kita kecilnya di bagian crop kasih keyframe di 53,1 atau 2920 kasih keyframe keyframe lagi kasih ke 1300, tekan kiri, keyframe lagi, ubah ke 1300 lagi, tekan kanan, askur pakai gini, oke ini kita ke askur form, nah gitu, laluan di bagian motion, ubah aja ke 2 dan di efek askur yang awal kita ubah jadi 130 aja, tekan kiri, nah kita copy efek paste disini, kasih efek horizontal, paste lagi, kita paste lagi, kasih efek horizontal oke, efek horizontal kita kasih, dukunya kita paste lagi nah jika sudah jika sudah, kita copy efek yang disini, paste di awal foto, kemudian di efek hasilnya hidupkan, kita buang keyframe di akhir, atau di angle 1 dan 2, oke di koma gambinya juga sama, kita buang di keyframe magnetnya frekuensi, frekuensi kasih aja ke 05060, frekuensinya kita kasih ke 35, oke dan di efek turbulent matikan dan di sini, di random display, menetuk 50, kasih keyframe di akhir di 0301, keyframe lagi, ubah ke 0, di evolusi, kasih keyframe disini, di akhir kita kasih ke 050 juga, menekan kanan, kasih kurva seperti ini, di sheet kasih keyframe juga, eh salah, keyframe kita kasih di 0301, di akhir, kasih ke 050 juga, menekan kanan, kurva seperti ini kita kasih, nah gitu oke, nah ini kita tinggal tambahin efek coloring, klik kembali, masukkan coloring yang sudah gue taruh di deskripsi nah ini, oke, selek all layer, kita copy 2 layer, kembali, kembali, kita tekan di project yang barusan kita buat, kita paste 2 layer, ini kalian potong kanan di project kalian atau di video ini ya, bit akhir, nah sudah, oke, jika kalian sudah pasang semua efeknya ya, dan sudah pasang coloringnya nah disini, di foot yang awal, kalian pergi ke linear trick, kasih keyframe di awal sini, uran di tengah-tengah, di 50% kasih keyframe lagi, dan di keyframe akhir, keyframe tengah ini, ubah ke 0, kurva kasih aja setengah seperti ini, nah oke, sudah ini tinggal di export ya, tinggal di export dan oke, sekian untuk tutorial kali ini, please like, share, subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya guys, dadah 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 dadah